selamat menikmati wah ini sudah login saya coba log out dulu log out oke saya klik login baru muncul form loginnya nih nah jadi sudah login lawan uploadnya saya masukkan klik nih ini kan mahasiswa beranda oke di mahasiswa beranda ini jadi kita tampilannya itu sama kita copy paste dari halaman login saja ini kan dari login form ini kita tinggal save as namanya mahasiswa underscore beranda ya simpan kemudian ini kan kita hapus ya biar gak bingung nanti ini kita hapus kemudian ini juga if ini sama and if nya kita hapus div ini sampai habis juga kita hapus ini kita tulis dulu ini beranda mahasiswa biar ada tampilannya oke kita mana dia beranda nih nah ini kan ada if ya jika buat cek echo anda sudah login sebagai nama nah ini kita hapus kita hapus ini kita return view nama view nya adalah mahasiswa beranda oke kemudian kita refresh nice oke harusnya muncul seperti ini ya muncul seperti ini nah biasanya nah ini sebelumnya kalau belum login kan kita redirect dia return redirect ke form login jadi kalau misalnya dia mau ngakses beranda nih tapi belum login maka kita redirect dia ke form login login oke nah kita mau buat menu nya jadi gini menu login ini akan muncul kalau dia belum login kalau dia sudah login maka tulisan login disini kita ganti dengan beranda paham ya oke berarti kita akan mau ngedit menu nih kita mau ngedit menu menu kemarin kan menu kita buat di file khusus namanya menu utama .plate ini nah bagaimana caranya caranya kan ini ya login ini kita buat if tapi if else bukan if saja b event enter jika jika out out buat mahasiswa cek 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 berarti ini udah login ini kita copy nih kita copy kita cut saja kita cut kalau sudah login tulisannya kita ganti jadi beranda ini bukan form login lagi tapi mahasiswa slash beranda ini juga kita ganti jadi mahasiswa slash beranda else else kan berarti belum login ya ini kan jika di cek true sudah login maka tampilkan dia beranda kalau belum tampilkan dia login gini nah coba refresh nah sekarang muncul nih beranda kan ok lockout nya lockout nya dimana ya kita buat kontak ini aja ya kontak ini kita ganti jadi lockout ini menunya sekalian kita hapus lah sekalian kita hapus menunya yang tidak pakai tidak pakai itu kita buang saja nah kontak ini kita buat dia jadi lockout URL lockout rutenya bener ya saya lupa oh iya lockout langsung ya tidak pakai mahasiswa oke seperti ini muncul lockout disini saya klik oke sekarang bukan beranda lagi tapi login nah yang anehnya harusnya kan lockout nya udah ada karena kan dia belum login lockout ini harusnya cuman muncul kalau dia sudah login ya oke oke paham masalahnya sekarang itu ada titik koma nanti kita cari lah oke sekarang itu bentar berarti ada if lagi bif sama kayak gini kita copy saja nih jika dia sudah login baru tampilkan lockout kalau dia tidak login ya tidak ada yang ditampilkan ini berarti hilang nih lockout nya hilang oke kita coba login 1 password nya 1 enter maka muncul lockout nya lockout nya kita klik maka lockout nya hilang oke ini ada titik koma kita cari kayaknya disini ya lockout bukan bukan dimana titik koma itu berada titik koma ini adanya di menu ya ah nanti kita carilah dimana dia bukan di guard oh tidak ada disini di di beranda jangan-jangan oh ini ya ya ini tidak perlu di titik koma oke selesai sekarang kita akan mendesain halaman berandanya ya kita akan mendesain halaman beranda untuk mahasiswa untuk mahasiswa yang sudah berhasil login oke kita login lagi wawan klik nah nah ini nanti kita tampilin disini disini kalau ditampilin di atasnya bagus gak ya kita modif dulu template nya mahasiswa mahasiswa beranda ini bagian bawahnya ini kita hapus saja ini slide ini kita gak perlu klien section ini boleh dihapus yas ya ini juga boleh dihapus biasanya dia sudah nih ada n nya ya dari start sampai n kita hapus service section oh ini masih banyak service section kita hapus cta section portfolio kita cari n portfolio oh team section ada team section n nya mana ini hapus saja oke kita lihat hasilnya harusnya dia sedikit ya nih nah ini ya nah kalau kita tinggalkan frequency section ini bagus nih di bawahnya ada kontak as kontak as kontak as nya kita hapus saja nih kontak as section berarti dari sini sampai end kontaknya end kontak oke ini tinggal frequently sebentar kita copy ini ini nanti saya share saja khusus untuk mahasiswa dot blade dot underscore belanda ini nanti saya share ya bergampang kalau teman-teman mau coba ngedit-ngedit sendiri itu gak apa silahkan nanti silahkan dicoba-coba nah saya itu tujuannya supaya ini naiknya ke atas ya nah ukurannya saja yang kita kecilkan ini ukurannya saja yang kita kecilkan kita lihat class nya hero ini height nya diatur 80 V kalau hero nya ini kita override jadi 20 oh kecilan 30 40 50 50 50 V nanti di bawahnya baru ada frequently ask equation berarti di hero ya kita bisa pakai cara yang paling gampang style height kita kecilin lagi coba 30 pihak nah frequently nya kita turunin frequently nya ini kalau kita turunin style margin top 50 peg oke ini udah pas posisinya nah kita buat disini tulisan selamat datang nah nama user yang sudah login nya out gap mahasiswa user nama jadi selamat datang wawan harusnya ya selamat datang wawan kemudian kita tambahkan di bawahnya keterangan silahkan lengkapi berkas syarat pendaftaran di bawah ini nanti di bawah ini kita buat tabel nih kita buat tabel kalau mau pakai ini ini bisa sih tapi kurang pas ya kita buat tabel aja nanti oke kita buat ini fact nya kita hapus aja div nya kita hapus oke oke saya buat disini div class card ya card body kemudian kita buat tabel kita coba dulu coba ini udah jadi nih tinggal kita buat tabel tabel like tabel like kemudian kita buat nomor nomor nama dokumen kemudian status status dokumennya ya nanti diterima atau tidak diterima kemudian aksi coba coba kita repress oke udah jadi nanti tinggal kita isi di bawahnya itu kita buat form nya nanti kita buat form nya di bawah ini kalau kita buat di sini nanti nanti di bawahnya kita buat form begitu dia upload di form nya nanti muncul di tabel ini nanti oke itu nanti akan kita buat aja di video berikutnya ya di video berikutnya kita akan buat form untuk upload persyaratan persyaratan pendaftaran ya pendaftaran oke videonya setelah dulu sampai disini silahkan dimodifikasi template nya sesuai dengan selera anda masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore